Halo selamat datang di terjemah ini Hari ini kita menerjemahkan buku bahasa inggris kelas 9 halaman 248 sampai 250 Nah ini dia terjemahannya kita akan membuat tugas Sekarang giliran kalian untuk menulis sebuah teks tentang binatang sebuah teks tentang benda mati dan sebuah teks tentang orang Untuk masing-masing teksnya pilihlah satu dari tiga objek berikut Nah kalau kalian ingin membuat tentang binatang pilihlah antara semut, kecoa, dan tikus Untuk benda mati meja, papan tulis, dan bangku Dan untuk orang pilihlah tim sepak bola kelompok berbahasa inggris kelompok bahasa inggris ya atau kelompok paduan suara Awalnya rencanakan terlebih dahulu apa yang akan kamu tulis dengan menggunakan tabel analisa yang cocok untuk masing-masing objek Jadi kalau kalian ingin menuliskan tentang binatang maka pergunakanlah terlebih dahulu tabel analisis tentang binatang yang telah kita pelajari sebelumnya Kalau bagaimana mengerjakannya silakan kalian lihat di video yang sebelum ini ini contohnya ya tentang kelelawar Nah ada spesiesnya apa habitatnya bagaimana kebiasaannya bagaimana karakteristik fisiknya bagaimana karakter emosionalnya bagaimana dan fungsinya apa fungsi dari kelelawar Kalau sekarang tentu tentang dari ketiga binatang yang ditugaskan ini Nah lanjut begitu juga untuk benemati dan orang Pergunakan kamus jika ada masalah silakan tanya ke guru setelah selesai presentasikan pekerjaan kalian itu di depan kelas Lanjut kita masuk ke akhir pelajaran yaitu membuat jurnal Nah dalam jurnal ini tulislah refleksi apa yang telah kamu pelajari dalam proses belajar pada bab ini Nah ini jurnalnya apa yang telah kamu pelajari yaitu bagaimana menganalisa sebuah teks ilmiah faktual ya tentang binatang benda mati dan gejala sosial Nah apa tujuannya yaitu memberikan informasi tentang fakta apa adanya secara objektif tentang sebuah sebuah objek tanpa melibatkan pandangan subjektif si penulis atau pembicara Nah jadi objek itu harus dipaparkan dengan disebutkan jenisnya dan kemudian diuraikan deskripsi tentang karakteristiknya itu yang telah kamu pelajari ya terus untuk strukturnya ya struktur kebahasaan atau unsur kebahasaan kamu belajar tentang kalimat deklaratif dan interrogatif dalam simple present tense dan passive voice ya juga belajar nomina ya singular dan pluralnya seperti e z z z dan macam-macamnya dan juga bagaimana pengucapan tekanan katanya nanti itu dipelajari bersama guru di dalam kelas lanjut yang kedua adalah aktivitas yang paling kamu sukai nah pilih aktivitas apa di dalam kelas yang paling kamu sukai dalam pelajaran membahas dalam bab ini begitu juga yang paling susah ya yang paling susah apa sampaikan dan apa yang harus kamu lakukan untuk menjadi lebih baik ke depannya nah lanjut ke halaman 250 ini ada pesan ya tidak ada elevator untuk berhasil ya atau jalan pintas ya kamu harus melakukan meraih kesuksesan itu langkah demi langkah ya kamu harus melakukan selangkah 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 jadi tidak ada kamu akan akan langsung sukses tidak tapi harus melewati langkah langkahnya nah ini sumbarnya ya sumbarnya unique teaching ya pembelajaran yang unik ya itu dia terjemahan kali ini jangan lupa subscribe dan like videonya sampaikan kepada guru dan teman mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa selamat selamat